Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 Lihat situasi dan kondisi Bacaan ini diambil dari Matthew 9, ayat 15 Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Sudah menjadi tradisi ketika datang ke sebuah pesta pernikahan kita disuguhi makanan dan minuman oleh tuan rumah Pesta yang dilakukan oleh tuan rumah merupakan ungkapan syukur dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga Tamu yang datang berkunjung pun ikut makan dan minum dan menghabiskan hidangan Jika tidak makan dan minum tuan rumah akan bertanya-tanya Mengapa tamunya tidak ikut makan dan minum? Keikut sertaan kita datang ke pesta untuk makan dan minum merupakan bentuk penghormatan kepada tuan rumah dan mau merasakan sukacita bersama Injil hari ini Yesus berusaha menempatkan diri dengan sebaik-baiknya Yesus datang bersama murid-muridnya juga ingin berbagi sukacita dan ikut merasakan kegembiraan tanpa mengabaikan tradisi yang sudah selama ini terjadi Dalam hidup kita sikap mengasihi dan peduli pada sesama mulai dari hal-hal kecil Mari kita berdoa Ya Tuhan Berilah kami roh kebijaksanaan agar kami dapat berempati dan fleksibel dalam bersikap dan bertingkah laku Tidak hanya mengandalkan hukum dan tradisi saja Namun bisa menempatkan diri dengan tepat dan bertanggung jawab Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!